Empuknya lidah, kemudian bikin cincang bak kerikil-kerikil di mulut itu, dan rasa kurih dan manis si bestik ini wah tidak keren banget. Malam Pak Darmo, apa kabar? Ada lama gak ketemu. Ini Pak Darmo, teman saya juga kalau misalnya ke Solo saya selalu makan di Pak Darmo. Punya tempat yang namanya warung makan sumber bestik Pak Darmo. Ya Pak ya, di jalan Hongkong Wongso yang buka hanya sore hari. Pak, saya mau pesan lidah sama jaging. Karena di sini panas, saya mau duduk di situ dulu ya. Ini dia makananku datang. Terima kasih. Wow. Ini risolesnya. Ini wedang jeruk. Nah, terus tadi, satu lagi nih saya pesan, yaitu risoles. Jadi saya mau makan ini dulu. Risolesnya. Ini besar ya, risolesnya besar banget. Isinya itu daging. Jadi telur sama daging. Oh, ini tuh kayak omelette isi daging. Ini udah dulu ya. Sekarang bestiknya. Bestiknya itu disiram di atas daun selada yang segar. Terus pakai kentang yang sudah diiris kotak-kotak ya. Terus kayak digoreng gitu. Kemudian ada wortelnya. Nah, ini dia wortelnya. Ini karena masih panas, jadi harus saya tiup-tiup dulu. Udah oke. Bungkuknya lidah. Kemudian bikin cincang bak kerikil-kerikil di mulut itu. Dan rasa kurih dan manis di bestik ini, wah, tidak terlupakan. Nyeleng sekali. Setelah minum yang dingin-dingin seharian, malam ini saya memilih sesuatu yang hangat-hangat supaya temborokannya nyaman. Karena itu saya memesan yang namanya wedang jeruk. Atau jeruk hangat. Masih banyak makanan-makanan lain yang akan saya coba di kota Surakarta ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana ya. Pemirsa itu suara musiknya udah terdengar. Ini pasti rent house. Pemirsa setelah satu harian penuh, saya jalan-jalan ke pinggir jalan, terus cari tempat-tempat makan tradisional. Kali ini saya berada di sebuah kafe di kota Solo. Ternyata Solo juga punya satu kafe yang rame banget nih. Coba Anda lihat. Nah, segitu banyaknya pengunjung, karena di sini memang makanannya itu enak dan juga murah dan juga ada live musiknya. Tadi saya udah pesan beberapa dan saya tinggal menunggu pesanan saya datang. Ini dia pesanan saya sudah datang. Gancong. Jus red house. Saya tarik. Jabung bakarnan. Sudah karamel. Terima kasih ya. Ya, inilah pesanan saya. Jadi saya pesan beberapa. Pengenangan yang ini namanya jadah. Jadah itu kan dari ketar. Biasanya dimakan atau digoreng begitu saja lalu dimakan, tapi yang ini itu ditambahkan dengan karamel. Nah, saya mau cip dulu nih karamelnya seperti apa ya. Rasanya memang enggak dari karamel yang gula yang dipanaskan kemudian menjadi karamel. Lalu dicampur sama susu kental manis. Kemudian makanan orang Indonesia yang paling pas kalau dimakan untuk malam-malam itu jagung bakar. Dan ini dibakar, lalu diberi mentega, dan juga diberi sambal. Jadi rasanya ada manisnya, ada gurihnya, dan juga rasanya pedas. Pedasnya tuh, rasa pedasnya tuh paling akhir. Tapi enak nih buat teman makan malam-malam. Karena cafe ini juga bukanya sampai dengan jam 12 malam. Nah, ini katanya minuman yang paling enak di sini. Namanya ini adalah Red House Juice. Kemudian ada juga teh tarik. Yang saya juga pesan karena saya paling suka teh dicampur dengan susu. Nah, ini. Cukup mendekati rasa yang asli, tapi di sini enggak terlalu manis. Nah, steak yang paling klaris manis di sini itu adalah lamb chop atau kambing. Ini dia lamb chopnya ya. Dan lamb chopnya ini sepertinya diberi saus barbecue. Buat harga si Dini, menurut saya ini rasanya nyampleng banget loh. Enak-enak. Nah, Pemirsa nanti abis ini saya mau mengajak Anda jalan-jalan lagi. Pokoknya Anda jang kemana-mana di wisata kuliner terus ya.